Kucing adalah makhluk yang misterius. Mereka lucu, mengemaskan, menyebalkan, dan aneh. Iya, aneh. Banyak dari kita mungkin menghabiskan waktu, bertanya-tanya kenapa mereka suka bertingkah aneh, berlari ke sana kemari, dan yang paling aneh, kenapa mereka terlihat takut melihat timun. Semua itu pasti pernah kita lihat, meskipun kita nggak memelihara kucing, video-video tentang kucing bertebaran di mana-mana, di Facebook, Instagram, TikTok, ataupun Youtube. Video ini berisi sedikit jawaban dari banyaknya pertanyaan dalam hati kita semua. Kita mulai dari sejak kapan, dan bagaimana manusia tertarik dengan kucing ya guys? Kalau kita telusuri lebih dalam, kucing itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lama loh. Paling nggak, sejak 7500 sebelum masehi, dan diperkirakan bisa lebih lama dari itu. Orang Mesir kuno, telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus dan hewan lainnya, dari lumbung penyimpanan padi mereka pada saat itu. Banyak teori tentang bagaimana kucing dan manusia memiliki ikatan seperti saat ini. Ada teori yang menyatakan, bahwa manusia terus mencoba menjinakkan dan menyeleksi kucing, karena mereka termasuk predator hama, terutama tikus pada saat itu. Hal ini banyak dikritik, dan dinyatakan tidak masuk akal, karena banyak hewan lain yang lebih efektif, untuk membasmi hama daripada kucing. Lalu kenapa manusia lebih memilih kucing kalau begitu? Teori lain menyatakan, bahwa kucing itu menarik, karena mereka yang menginginkan untuk dekat dengan manusia. Mereka tidak bisa diperintah, mereka melakukan apapun yang mereka anggap benar secara alami. Kucing adalah hewan yang sangat luar biasa. Mereka merupakan pemburu yang hebat, yang bisa menyesuaikan diri dan bertahan hidup di lingkungan apapun. Dari tempat bersalju, hingga digurang sekalipun. Dengan keadaan seperti itu, harusnya mereka tak perlu dekat dengan manusia secara langsung, untuk bertahan hidup. Tapi mereka tetap melakukannya. Mungkin sebenarnya bukan manusia yang menjinakkan kucing, tapi kucing yang menjinakkan manusia. Hehehe. Ada alasan kenapa Mimin berkata seperti itu. Manusia punya kelemahan yang sangat terlihat terhadap kucing. Kucing memiliki hal yang membuat kita tertarik. Bulu yang lembut, mata yang besar, dan tingkahnya yang lucu. Mereka memiliki suara meong, yang bisa membuat kita gak tegaan. Kucing bisa mengisi sesuatu yang kita butuhkan. Dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Tentu, ada beberapa orang yang tidak menyukai kucing, dengan alasan tertentu. Dan itu, pengecualian ya di sini. Kita balik lagi, ke pertanyaan-pertanyaan kita guys. Kita mulai, dari kenapa kucing takut dengan mentimun. Akhir-akhir ini, sangat banyak beredar video kucing, yang tiba-tiba melompat, dan kelihatan takut saat melihat timun. Sebenarnya, ada banyak penjelasan ilmiah, tentang hal ini. Tapi yang paling populer, adalah karena timun terlihat seperti ular. Yang kita tahu, ular adalah salah satu predator kucing. Kucing adalah hewan yang menyadari, segala sesuatu di sekitarnya. Dan jika ada sesuatu, yang bergerak tiba-tiba, dia akan bereaksi, matanya akan melebar, dan seluruh tubuhnya menjadi waspada. Kucing tidak memiliki penglihatan sempurna, seperti manusia. Kemampuan matanya berkurang, pada saat siang hari. Tapi kucing memiliki mata, yang sangat cocok, digunakan untuk membul pada saat malam hari. Penglihatan mereka sangat baik, di tempat gelap. Inilah mengapa, kucing sangat pandai melihat sesuatu yang bergerak cepat. Dan tidak terlalu bagus, melihat sesuatu yang diam. Tiba-tiba melihat sesuatu, tepat saat penglihatan tidak bagus, akan mengejutkan siapapun, termasuk kita, ataupun kucing. Kucing itu sangat menghibur ya. Mereka mencakar, melompat, memanjat, dan menguntit. Perasaan aneh antara mengherankan dan lucu ini, membuat kita bertanya, kenapa kucing seperti itu ya? Alasan yang paling logis, adalah insting bertahan hidup mereka, yang membuat, mereka memiliki tingkah seperti itu. Kita bisa melihat, dari teman sejenisnya, yang berada di alam liar. Segala jenis kucing-kucingan, memiliki struktur otot yang unik, dan kemampuan, keseimbangan yang sangat bagus. Kucing memanjat ke tempat tinggi, untuk mengamati wilayah mereka, dan mencari mangsa di alam liar. Sedangkan kucing kita di rumah, tidak perlu melakukan hal-hal itu, untuk mendapatkan makanan. Tapi secara insting, mereka masih kucing. Mereka masih, memiliki tingkah itu, karena semua itu, merupakan bagian dari kucing. Sebagai predator di alam liar, kucing terstruktur, kapanpun ada mangsa yang kelihatan. Pada saat akan memangsa hewan lain, mereka mencakal, melompat, memanjat, dan menguntit. Itulah kenapa kucing rumahan, melakukan itu semua di dalam rumah. Kucing di alam liar, pada umumnya, memangsa hewan yang lebih kecil, membuat mereka harus sering makan, untuk terus mengisi perutnya. Hewan-hewan kecil, biasanya sembunyi di tempat yang sempit. Kalau kucing kalian suka membuka kotak, atau tidur di tempat yang sempit, itu karena rasa penasaran mereka, dan kebiasaan alami mereka, yang telah mendarah daging, di jenis mereka, diturunkan, oleh nenek moyangnya. Kucing kalian, bukannya membenci kusi kalian, atau bantal, atau benda apapun, saat mereka mencakal benda tersebut. Di alam liar, mereka harus selalu, dalam keadaan siap, untuk memangsa. Itulah kenapa, mereka sering, menajamkan kuku mereka, di permukaan apapun, dengan mencakalnya. Dan hal itu, juga bisa meregangkan otot-otot mereka, karena ini, seperti apa yang nenek moyang mereka lakukan, untuk bertahan hidup. Segala kelakuan konyol, dan aneh kucing kita di rumah, beberapa bisa dijelaskan secara ilmiah. Kelakuan dan tingkah itulah, yang membuat, mereka bisa bertahan sampai sekarang, walaupun tingkah kucing rumahan, tidak sebrutal nenek moyang mereka. Tapi tidak bisa dipungkiri, bahwa insting alami, yang telah mendarah daging, tidak akan bisa dihilangkan. Lalu, bagaimana kucing melihat kita ya? Apa sebagai teman, mangsa, atau mahluk bodoh lain, yang bisa mereka jinakan? Bagaimana pendapat kalian guys? Kita diskusi, di kolom komentar ya. Jangan lupa like, dan subscribe ya guys. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi, di video selanjutnya. Terima kasih.